Pemirsa, naskah asli teks proklamasi tulisan tangan sang proklamator Soekarno akan dihadirkan pada upaca peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hari ini di Istana Merdeka. Dokumen bersejarah tersebut selama ini tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Naskah asli teks proklamasi yang bertulis tangan Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno akan dihadirkan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2020. Sekretariat Presiden dan Arsip Nasional Republik Indonesia, Andri, melakukan serah terima Arsip bersejarah ini pada Minggu 16 Agustus 2020 untuk dapat ditampilkan di mimbar kehormatan saat upacara berlangsung di halaman Istana Merdeka. Arsip ini dibawa ke Istana oleh Sekretariat Presiden. Nah, momentum hari inilah Arsip tersebut keluar karena kepentingan besar, kepentingan nasional, dan mengerdaskan kehidupan bangsa agar masyarakat tahu sejarah tentang peristiwa-peristiwa masa lalu selama 75 tahun itu. Dokumen bersejarah ini selanjutnya akan diserahkan kembali kepada Andri pada tanggal 18 Agustus 2020 mendatang untuk kembali disimpan dan dirawat dengan baik. Tim dari Andri sudah melakukan survei ke Istana Merdeka untuk melihat kondisi ruangan tempat penyimpanan nantinya. Sehingga ibarat kata pindah tidur jangan kaget begitu ya. Tetap sesuai dengan otak suhu penyimpanan sesuai yang ditentukan oleh Andri, sehingga nanti bisa tersimpan dengan baik, tidak sedikitpun mengalami kerusakan, apalagi pengamanannya tentu pengamanan yang ekstra hati-hati. Karena ini merupakan dokumen negara. Andri telah menyimpan naskah asli teks proklamasi ini di ruang penyimpanan khusus sejak tahun 1992 silam dan belum pernah disajikan di hadapan rakyat Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, naskah ini diselamatkan dan disimpan oleh BM Dia, seorang tokoh pers dan pejuang kemerdekaan, untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto, yang meneruskan kepada Menteri Sekretaris Negara periode 1988 hingga 1998, Murdiono. Murdiono menyerahkan naskah ini kepada Andri pada tahun 1992 untuk disimpan dan dirawat dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.